Intro Nah langsung aja deh daripada kamu mati penasaran Ternyata banyak loh supermoon yang tertangkap gambar kamera Bahkan ada gambar rekayasa jika bulan dihantar meteorit akan seperti apa Ih buat kamu yang udah penasaran banget kayak gimana nih Bentuk bulan-bulan kalau terlihat dengan mata kepala sendiri seperti apa Dan oh iya ingat kalau kamu sebaiknya udah nabung aja deh buat beli teleskop Aku yakin nanti pasti ada fenomena supermoon kamu akan merasa seneng banget Oke inilah bulan-bulan cinta Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel youtube Jalan Tikus Aktifkan tombol loncengnya ya gengs Yang pertama ada Crimson Moon Channel mena ini disebut dengan Super Blood Wolf Moon Teman-teman tentu tau dong Cahaya di bulan itu merupakan pantulan cahaya dari matahari Makanya saat ada benda langit yang menghalangi sinar matahari sampai ke bulan Cahayanya jadi tidak seperti biasanya Saat gerhana bulan total bumi ada di antara matahari dan bulan Ketiga benda langit ini berbaris dalam satu titik Namun saat ini bulan melewati bayangan bumi teman-teman Karena itulah bulan tidak menghilang tetapi berubah warnanya menjadi kemerahan 2. Tundramun Peristiwa ini terbilang langka karena hanya terjadi sekitar 2 hingga 3 tahun sekali Menurut penjelasan Lembaga Luar Angkasa Amerika Serikat National Aeronautics and Space Administration atau NASA Bulan biru sendiri adalah peristiwa munculnya bulan purnama kedua Yang terjadi dalam satu bulan yang sama Biasanya dalam satu tahun kita akan melihat 12 kali bulan purnama penuh Atau 1 kali bulan purnama setiap bulan Karena siklus lunar dan tahun kalender tidak sinkron secara sempurna Karena satu bulan ada 28 hari, 30 hari hingga 31 hari Maka setiap 3 tahun kita bisa menemukan 2 bulan purnama dalam satu bulan kalender yang sama 3. Crescent Moon Bulan sabit adalah sebutan bagi bulan yang memiliki bentuk yang sangat kecil Hanya segaris melengkung saja sehingga membentuk seperti sabit Bulan sabit menandakan adanya bulan baru atau pergantian bulan Namun juga menandakan bahwa bulan akan selesai Bulan sabit dalam bahasa Arab disebut juga hilal yang digunakan masyarakat untuk menandai awal bulan Mengapa dinamakan bulan sabit? Karena bentuknya yang menyerupai sabit yaitu sejenis senjata tradisional yang melengkung Yang mengambil bagian pinggir dari suatu lingkaran Bulan bisa terlihat oleh mata manusia karena mendapatkan cahaya dari sinar matahari Bentuk-bentuk bulan yang berbeda-beda ini karena pencahayaan sinar matahari mengenai salah satu bagian dari bulan Bentuk bulan sebenarnya adalah bulat seperti bumi Yang keempat ada Auroramun Bulan mengorbit bumi dengan lintasan berbentuk ellipse Dan akan memiliki jarak yang paling dekat dengan bumi dan jarak paling jauh dari bumi Jarak paling dekat ini akan memunculkan Auroramun atau yang disebut dengan Perich Aurora yang berarti kelabu menandakan bahwa bulan akan cenderung lebih berwarna hijau ungu Namun bulan kelabu tidak menandakan marah bahaya ya gengs Jadi jangan perlu cemas yang berlebihan 5. Wolfmoon Full wolfmoon atau bulan serigala bukanlah gerhana bulan Melainkan julukan bagi purnama yang muncul di bulan Januari Julukan itu terkenal di Amerika Utara Menurut situs almanak.com pada hari Jumat pada tanggal 10 Januari 2020 Pemberian nama purnama serigala karena hewan itu sering sekali mengaung pada Januari Berdasarkan cerita tradisional para serigala itu sedang kelaparan pada bulan Januari yang notabene sedang musim salju Para serigala memang lebih sering mengaung di musim dingin Mereka melakukannya untuk menandakan wilayah, mencari kawanan, dan berkumpul untuk berburu Sementara gerhana bulan penumbra akan terjadi pada Jumat malam ini bertepatan dengan purnama serigala Inilah mengapa ada yang menyebut ini sebagai fenomena gerhana purnama serigala Yang keenam ada Hemisphere Moon Saat itu atmosfer bumi membelokkan gelombang cahaya merah ke sekeliling bumi Jadi cahaya merah yang kita lihat berasal dari bulan adalah gabungan cahaya dari setiap cahaya matahari terbit dan matahari terbenam di bumi Fenomena ini dijelaskan oleh John William Schrott atau Lord Rayleigh Beliau menjelaskan warna cahaya matahari berbeda-beda berinteraksi dengan atmosfer bumi Karena Hemisphere letaknya ada pada Kutub Selatan alias Antartika Maka disini orbitas bulan akan selalu terjadi Berarti akan selalu malam loh di Antartika selama 6 bulan Dan yang terakhir ada Eclipse Gerhana bulan adalah fenomena yang terjadi ketika posisi bumi berada di antara matahari dan bulan Dilansir dari situs NASA, bulan mengitari bumi di saat yang sama, bumi mengitari matahari Jika ditarik garis lurus ketika bumi berada di tengah matahari dan bulan Maka bumi akan menutup sinar matahari ke bulan Biasanya bulan memantulkan sinar matahari Inilah kenapa bulan bersinar di malam hari Karena memantulkan sinar matahari Gerhana bulan total terjadi ketika bulan dan matahari persis berada di antara bumi Kendati bulan hanya jadi bayangan bumi Sebagian sinar matahari sampai ke bulan Sinar matahari sampai ke bulan lewat atmosfer bumi Atmosfer bumi menyaring sebagian sinar biru Ini menyebabkan bulan berwarna merah dari bumi Gimana? Pasti rasanya penasaran banget kan? Pengen kesana Ya udah buat kamu yang punya klip bulan menarik lainnya Bisa taruh di kolom komentar ya gengs Bisa taruh di kolom komentar ya gengs